Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Capaian pembelajaran, kalau dari capaian pembelajaran intinya sama saja, baik pada kasus asma, kasus infeksi, dan kasus lain-lainnya Intinya diharapkan setelah mempelajari, setelah nonton video ini, setelah nanti kita sesi diskusi, setelah kita latihan kasus, teman-teman itu bisa paham konsep terkait penyakit asma ini Kemudian bisa memilih terapi yang sesuai dengan efek yang optimal dan juga resiko efek samping yang lebih kecil Sesuai dengan kewenangan bidan, jadi nanti kita akan sampaikan disini obat-obat yang memang aman pada kehamilan ataupun menyesui sesuai dengan ranahnya bidan dan di mana lokasi kalian bertapet penyakitnya Oke ini ada outline-nya, jadi yang pertama itu kita bahas secara umum dulu, patofisiologi gangguan pernafasan pada kehamilan Jadi nanti disini akan kita bahas kenapa sih pada ibu hamil itu tentang mengalami sesak nafas walaupun tidak selalu asma Kemudian yang kedua, terapi non-farmakologinya, kemudian yang ketiga ada terapi farmakologinya Oke ini beberapa referensi yang saya gunakan, ada satu yang saya lupa memasukkan tapi untuk guideline-nya sendiri sudah saya upload di LMS Jadi nanti teman-teman bisa download terkait guideline perlaksanaan asma pada kehamilan Oke teman-teman ini mungkin sedikit yang saya coba bahas, kita coba paparkan Ini juga saya yakin sudah pernah sebelumnya dipelajari di Anatomi Fisiologi Manusia ya Dan sudah pernah belajar juga Nah disini saya hanya ingin mengulang sedikit, mereview lagi Jika sistem pernafasan kita itu terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah Teman-teman harus familiar dengan ini, tujuannya supaya tahu ini masalahnya di bagian atas sistem pernafasan atau di bagian bawah Kalau bagian atas itu masalahnya dari rongga hidung, paring-laring, contoh ketika seseorang mengalami influenza gitu ya Nah itu permasalahannya pada sistem pernafasan atas Sebaliknya kalau sistem pernafasan bawah itu dimulai dari trachea, broncus, paru-paru atau alveolus disini yang dimaksud Nah pada kasus asma itu kan permasalahannya ada pada bagian broncusnya Jadi dia berada di sistem pernafasan bagian bawah Supaya teman-teman nanti tahu Oke lanjut Nah ini sedikit pengantar tadi Mengapa sih di selama kehamilan itu punya resiko untuk mengalami sesak Nah teman-teman kita tahu terutama di akhir trimester Itu dimana perut ibu sudah membesar Jadi sudah semakin besar itu seorang ibu Kamu selalu sekali mengalami sesak nafas Kenapa bisa seperti ini? Karena secara alami tubuh itu akan melakukan adaptasi Dengan adanya janin yang semakin besar Maka dia akan melakukan adaptasi Nah Maka dengan janin yang semakin membesar Itu nanti dia akan menekan diafragma Sehingga nanti posisi dari diafragma itu bisa naik sekitar 4 cm Ketika posisinya itu tertekan Maka itu akan menyebabkan kapasitas paru-parunya berkurang Sehingga timbulah sesak Itu alasan yang pertama Kenapa pada ibu hamil itu rentan untuk mengalami sesak nafas Yang kedua Berkaitan dengan perubahan hormonal Terutama disini adalah hormon poliseron Yang dia akan meningkat selama kehamilan Ini akan membuat otot-otot pernafasan nanti menjadi kendor Sehingga mendorong terjadinya hiperventilasi Ini juga jadi masalah selama kehamilan Kemudian yang ketiga Ini terjadi perubahan sistem respirasi Di mana sistem pernafasan kita itu beradaptasi Tadi karena tubuh kita itu Punya kemampuan untuk melakukan keseimbangan Beradaptasi kalau ada perubahan Maka dia akan melakukan adaptasi Supaya terbiasa dengan hal tersebut Adaptasi sauran pernafasan atau sistem pernafasan Selama kehamilan itu Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan Jadi untuk mengoptimalkan sampahnya oksigen untuk ibu maupun janinnya Serta memfasilitasi perpindahan produk sisa dari karbon dioksida Dari janin ke ibunya Jadi kalau ada produk sisa dari karbon dioksida itu Diusahakan untuk dibuang Hal ini menyebabkan konsumsi oksigen dan ventilasi semenit itu menjadi meningkat Secara progresif selama masa kehamilan Ini yang menyebabkan Sejadinya beberapa permasalahan pada sistem pernafasan Nah Teman-teman harus bisa memahami juga Kalau sesak nafas pada kehamilan itu Ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya Jika dia hanya sesak, tidak disertai gila lainnya yang berbahaya Maka sesak nafas ini masih dianggap sesak nafas yang tidak berbahaya Tapi sebaliknya Jika ibu hamil memang sudah punya riwayat Seperti penemoni sebelumnya atau asma Nah ini menunjukkan terjadinya perburukan dari penyakit yang sudah dia alami Nah yang akan kita bahas adalah asma Teman-teman tahu ya Asma itu merupakan suatu gangguan pernafasan Itu karena Mengkaknya berumpusnya Terjadi penyempitan pada berumpusnya Dan asma ini itu biasanya turun-termurun Jadi ketika orang punya asma Biasanya kelihatan semenjak dia dari kecil Jadi sudah punya riwayat memang dari kecil Orang tuanya punya riwayat gitu ya Dari kecil dia sudah terdiagnosis asma Nah kalau seperti ini Kalau misalnya ibunya mau hamil Maka usahakan dulu asmanya itu bisa terkontrol dengan baik Baru dia program hamil Itu yang bisa kita lakukan upaya untuk pencegahan Kambungnya asma selama kehamilan Oke lanjut lagi Ini beberapa gejala-gejala berbahaya Yang mengharuskan kita untuk merujuk pasien Ke Fasilitas yang lebih lengkap lagi Nah pertama Detak jantung menjadi tidak beraturan Kemudian dada terasa sakit Saat menarik nafas Gejala asma yang kian memburuk Wajah pucat Atau sekitar bibir warna kebiruan ya Sehingga Karena dia kekurangan oksigen Sampai jari tangan dan kaki Itu juga bisa berwarna pucat atau kebiruan Kemudian dia merasa kekurangan oksigen Merasa sesak Sesak yang seperti kekurangan oksigen gitu ya Kemudian batuk yang tidak kunjung reda juga Atau bahkan disertai keluarnya darah Atau sampai pasiennya demam Kemudian Ciri-ciri terakhir gejala-gejala itu adalah Sudah bernafas Bahkan saat berbari Nah ini dianggap gejala-gejala berbahaya Memang memerlukan tindakan di fasilitas yang jauh lebih lengkap Oke Ini terapi dan farmakologi yang bisa dilakukan Untuk mengurangi sesak selama kehamilan Yang pertama bisa dengan menegakkan punggung Jadi punggungnya itu dibuat tegak Kemudian nanti punggungnya itu ditarik ke belakang Saat berdiri ataupun duduk Tujuannya untuk mengembangkan paru-paru Sehingga proses pertukaran oksigen itu lebih baik Kedua batasi kenaikan berat badan Supaya berat badannya itu dalam berat badan yang normal Ketiga itu tidur menyamping Dengan tujuan supaya aliran dari oksigen itu tetap baik Kemudian yang keempat dengan perentangan tangan ke atas Sehingga tulang rusuk terangkat Kalau tulang rusuk terangkat berarti itu akan lebih banyak udara yang masuk ke paru-paru Terakhir dengan berolahraga secara rutin Oke ini masih yang sederhana tadi ya Nah kemudian kalau dasar terapi farmakologinya Dasar terapi farmakologi itu tujuan pertama kita adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di seorang nafas Masalah apapun itu Kalau dia ada infeksi maka kita atasi infeksinya Kalau dia punya gangguan pada ventilasi maka kita atasi gangguan ventilasi dan sistem pernafasan tadi Oke jadi ini secara umum Baik terapi farmakologi ataupun non-farmakologinya Disesuaikan dengan penyebabnya apa Oke Kita masuk ke intinya Nah tadi introductionnya Jadi tadi pengantarnya dulu Kenapa pada iglomi sering sekali mengalami sesak Nah sekarang kita fokus ke asma Asma itu merupakan suatu penyakit inflamasi kronis Yang ditandai dengan peningkatan respon broncus Jadi penyakit inflamasi Ini teman-teman kuncinya Penyakit inflamasi Apa itu inflamasi bu? Inflamasi itu peradangan Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya Ada inflamasi, ada peradangan, ada bengkak Dan sifatnya kronis Berarti itu lama Jadi inflamasi itu kronis Inflamasi yang memang lama Nah ditandai dengan apa? Kita kan nggak mungkin ya Lihat broncus kita gitu Nggak mungkin Jadi yang kita bisa lihat itu adalah Gejala klinis yang muncul dari hal tersebut Nah inflamasi kronis tadi itu ditandai dengan peningkatan respon dari broncus Jadi terjadi peningkatan respon broncus terhadap berbagai macam stimulan Jadi tergantung faktor pemicunya Ini broncus Tapi teman-teman masih ingatnya di gambar Nah ini misalnya broncus Nah pada orang asma Broncusnya ini dia mengalami peradangan Mengalami bengkak Sehingga broncusnya ini dia lebih sempit Aliran udara yang masuk ini yang lebih susah Nah Penyakit inflamasinya ini Jadi inflamasinya ini dia bersifat kronis Bersifat jangka panjang Inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan respon broncus itu jadi lebih sensitif Terutama ketika ketemu si alergennya itu penyebabnya apa Kan banyaknya orang asma ketika dia ketemu dingin dia nggak tahan Jadi tergantung stimulannya itu apa Nah Tipatnya Asma ini dia bersifat episodik Jadi Nanti kambuh Nanti terkontrol Nanti kambuh Dan juga terkontrol gitu Dengan obstruksi yang reversible Jadi kenapa dia tadi bisa kambuh Bisa terkontrol Bisa kambuh Bisa terkontrol Itu alasannya adalah Di sini Karena sifatnya ini Jadi sifat dari Inflamasi atau peradangannya Sifatnya dia reversible Jadi obstruksi atau penyumbatannya ini dia reversible Jadi nanti dia bisa penyumbatannya itu Manipis Sehingga broncusnya menjadi lebar Gitu Jadi ini yang dimaksud dengan asma Kata kuncinya asma itu adalah Inflamasi kronik pada broncus Itu kata kuncinya Nah Kalau asma ini Biasanya Selama dia terkontrol Jadi upayakan dulu Kalau pasien itu udah punya Rewayat asma Maka Kalau dia mau hamil itu Usahakan diprogram dulu Diusahakan Asmanya itu bisa terkontrol Gitu Nah Biasanya serangan itu akan muncul Pada usia kehamilan 24 minggu Sampai 36 minggu Sedangkan pada yang akhir kehamilan Yang lebih dari 36 minggu itu Jarang terjadi Tapi masih punya potensi Nah Hal-hal yang perlu dikhawatirkan Ketika seseorang mengalami asma Itu adalah kondisi dari si geninya Hal yang pertama Logikanya seperti ini Oksigen itu diperlukan tubuh Untuk melakukan proses metabolisme ya Itu diperlukan oleh tubuh oksigen Kalau broncusnya itu bengkak Bermasalah Maka oksigen yang masuk ini Oksigen yang masuk ini terbatas jumlahnya Nah sedih Padahal dia dibutuhkan oleh tubuh Dan juga oleh janin Dari pengantaran asupan makanan Dan lainnya itu juga berkurang Akhirnya Pertumbuhan janinnya itu terhambat Sehingga ketika dia lahir Dia lahir dengan berat badan yang Rendah Gitu ya Nah Pertumbuhan janin yang terhambat ini Itu punya beberapa resiko lagi gitu Jadi yang berat lahirnya rendah Bisa menyebabkan di lehernya prematur Bahkan bisa menyebabkan kematian Pada bayi tersebut Ini yang dikhawatirkan Sehingga Tadi juga disebutkan ya Di pengantar sebelumnya Kalau Sesaknya itu Diketahui karena asma Maka termasuk yang berbahaya Sehingga memang Perlu betul-betul diterapi Gak bisa kalau kita cuma diamkan saja Karena khawatir Efek samping obat gitu Diusahakan tidak seperti itu Jadi kita pilih obat yang memang aman Karena kalau kita diamkan Maka itu nanti akan Menjadi bumurang sendiri Yang menyebabkan janinnya nanti Kekurangan oksigen Kekurangan asupan makanan Endingnya Si janin itu Dia akan lahir dengan berat badan yang rendah Atau bahkan dia lahirnya prematur Atau bahkan meninggal Ini yang dikhawatirkan Nah ini teman-teman Ini gambaran brunkus asma Ini yang normal Jadi ini Sebelah sini ini normal Sedangkan ini yang mengalami asma Ini teman-teman bisa lihatnya Yang tadi gambaran brunkusnya Ini nih saluran udaranya Ini normal Tapi kalau pada asma Coba teman-teman lihat Saluran udaranya menipis Ini dinding brunkusnya itu yang menebal Ini yang mengalami inflamasi tadi Sehingga ini Saluran udaranya itu Menyempit Mengecil Itu yang menyebabkan Oksigen yang masuk ke dalam tubuh Itu juga berkurang Akhirnya menyebabkan sesak Itu ya Bisa dipaham ya Oke Kita lanjutkan lagi Nah teman-teman Kalau berdasarkan klasifikasinya sendiri Asma itu bisa disebabkan Asma extrinsic Dan juga intrinsic Apa bedanya? Kalau extrinsic itu Asma yang disebabkan Karena pengaruh paparan dari luar Jadi dari alergen Asma Exogen Alergen Itu maksudnya Asmanya muncul ketika Dini pengaruhi oleh benda asing Dari luar tubuh Itu namanya Asma Extrinsic Umumnya dia Senyawa alergen Jadi yang memicu Sedangkan kalau intrinsic Intrinsic ini adalah Asma yang non-alergi Jadi intrinsic ini Asma itu disebabkan oleh Fungsi atau anatomi Dari dalam tubuh yang memang bermasalah Tidak dipicu oleh Penyebab lainnya Penyebab alergi lainnya Nah asma intrinsic ini Dia berasal dari Masalah dalam tubuh Yaitu Terjadinya gangguan Keseimbangan Antara sarap simpatis Dan parasimpatis Terutama di bronkus Nah teman-teman mungkin juga Sudah pernah belajar ya Tentang sarap Sistem sarap tubuh pada manusia Salah satunya Salah satunya disitu Ada Mempelajari sistem Sarap simpatis Dan parasimpatis Gitu Nah dia punya peran Pada bronkus Nah Asma intrinsic ini terjadi Ketika tidak Terjadinya keseimbangan Atau Terjadi gangguan keseimbangan Antara sarap simpatis Dengan parasimpatis Itu tidak balance Nah akhirnya ini menyebabkan Asma intrinsic Oke Nah ini Patofisiologi Jadi perjalanan Penyakit bagaimana Oke Kita lanjutkan ke Patofisiologi Asma Jadi kita tahu Patofisiologi itu Merupakan perjalanan penyakitnya Bagaimana dari awal Si penyebabnya itu Masuk sampai Menimbulkan penyakitnya Yang pertama kita bahas adalah Patofisiologi asma Extrinsic Jadi namanya saja Extrinsic di eksternal Berarti ini disebabkan oleh Faktor dari luar Nah disini Kita anggap saja Ini debu ya Jadi ini benda asingnya Untuk Bagaimana mekanisme Atau patofisiologinya Itu sebenarnya sama saja Dengan infeksi yang sudah kita pelajari Pada pertemuan sebelumnya Jadi secara ringkas Seperti ini Ketika ada benda asing Masuk ke dalam tubuh Ini benda asingnya Dia masuk ke dalam tubuh Otomatis Tubuh akan menganggap Ini benda asing yang malam Perlu diatasi Nah sistem pertahanan tubuh kita Itu ada sistem pertahanan tubuh Yang alamiah Dan dapatan juga Sudah pernah disampaikan kemarin Sistem pertahanan tubuh alamiah Itu contohnya ada Makovac Termasuk ada Selmas Selmas ini Nah Ini nanti dia akan Memakan benda asing Yang masuk tersebut Nah Proses buangannya Hasilnya ini Itu adalah Mediator-mediator Inflamasi Jadi mediator pro-inflamasi Nah Balik lagi Kalau ini dilepaskan secara berlebihan Tubuh tidak mampu menyeimbangi Gitu ya Jadi ketika dia dalam Berlebihan Tubuh tidak mampu menyeimbangi Maka yang terjadi adalah Inflamasi yang berlebihan Jadi inflamasi yang kronik tadi Seperti definisi Asma itu Inflamasi yang kronik Endingnya Dia menyebabkan Sesak Tuh Ini secara Sederhana penjelasannya Seperti ini Nah Kemudian Untuk membantu Si Sel alamiah Tadi Ketika jumlah Alergan yang masuk itu banyak Maka Upaya yang dilakukan lain adalah Dengan Memanggil Iosinofil Iosinofil ini Salah satu dari Salah darah putih juga Yang dia memang berfungsi Sebagai pasukan perang juga Jadi pasukan perang tubuh kita Itu banyak jenisnya Ada Mahrofa Ada Selmas Ada Iosinofil Gitu ya Nah ini dia Akan sama-sama untuk Tujuannya itu sama Untuk membunuh Benda asing Tetapi efeknya Ketika setelah mereka Membunuh itu Mereka akan melepaskan Mediatur Preinflamasi Gitu Nah Yang berikutnya Kalau pada Papanan berikutnya Itu tubuh Sudah mengenali Benda asing tersebut Jadi dia sudah familiar Kenapa Karena di tubuh kita itu Saking Hebatnya Itu ada Sel yang bisa mengenali Benda yang masuk Dalam tubuh Nah itu namanya Si sel B disini Dengan bantuan T helper Jadi ada sel B dan sel T Dengan bantuan T helper Sel B ini akan Aktif Gitu Sehingga nanti Dia akan melepaskan Antibodinya Jadi sudah punya Kenalannya sudah punya Antibody Jadi ketika Bendanya ini nanti Masuk Bendanya yang masuk Sudah ada Antibody Sudah paham dia Nah disini Antibodinya dia Nanti akan berikatan Dengan sel mas Tujuannya adalah Dengan membantu Proses eliminasinya Jadi dia Membantu proses Dari Fagocitosisnya Tadi Jadi dia tingkatkan Lagi fungsi Dari sel mas Dia tingkatkan lagi Fungsi dari Mahrofak Untuk proses Fagocitosis Nah ini tadi Antibodynya Dia akan berikatan Dengan sel mas Dia juga bisa berikatan Dengan mahrofak Nah ketika Dia sudah berikatan Nanti Si antibody ini Akan berikatan Dengan si Antigennya Jadi ada ikatan Antigen antibody Mungkin sering dengar Istilah itu Di imunologi ya Ikatan antigen antibody Maka Si antigennya ini Si alergannya itu Akan di Musnahkan Nah imbasnya Adalah Release tadi Media terproinflamasi Akhirnya terjadilah Inflamasi Atau peradangan Tuh Oke bisa dipahami ya Clear Oke Lanjut lagi ke Patofisiologi Asma intrinsic Namanya aja Ini berarti Itu asma yang disebabkan Oleh Dari dalam Nah disini Disebabkan Tadi sebelumnya Sudah disinggung Kalau asma intrinsic Itu disebabkan Karena ketidakseimbangan Antara sistem Sarap simpatis Ataupun parasimpatis Pada bronkus ya Nah kenapa bisa Seperti ini Jadi Pada asma intrinsic Ini sebenarnya Penyebabnya Itu Yang memicu apa Itu sampai saat ini Masih belum Diketahui secara detail Tetapi Imbasnya adalah Terjadinya peningkatan Tonus parasimpatik Nah jadi Parasimpatiknya ini Meningkat Kalau parasimpatik Di sistem sarap Parasimpatiknya itu Meningkat Maka Respon terhadap Alerginya itu Naik Gitu Nah kenapa Bisa naik Karena dia nanti Akan melepaskan Asetlokolin Asetlokolin Ini sih penyampai pesan Kalau Asetlokolinnya Jumlahnya Semakin banyak Maka terjadilah Bronko kontriksi Gitu Nah Bronko kontriksi Penyempitan Bronkusnya Bronkusnya Menyempit Terjadilah Asma Intrinsic Nah mungkin Teman-teman Sedikit Saya Refrain kembali Saya yakin Juga Sebelumnya Jadi Sistem sarap Di tubuh kita Itu kan Sistem sarap Otonom Sistem sarap Pusat Ada Sistem sarap Otonom Sistem sarap Otonom Itu ada Dua Ada Simpatis Ada Parasimpatis Sistem sarap Simpatis Hampir ada Sudut Tubuh Dari Mata Sampai Kaki Jadi Ada Sistem sarap Simpatis Parasimpatis Secara garis besar Simpatis Parasimpatis Ini Berlawanan Ketika Simpatis Memacu Maka Parasimpatis Dia akan Menekat Seperti itu Dia secara garis Desa Nah sekarang Karena kita Bahas asma Lalu saya Hanya Bahas Bagaimana Fungsi Simpatis Dan Parasimpatis Pada Bronkus Jadi Jadi Di Bronkus Ini Ada Sistem sarap Simpatis Dan Parasimpatis Yang Berteran Ini Anggap Bronkus Yang Bersambung Ini Nah Kalau Fungsinya Sistem Simpatis Fungsinya Simpatis Ini Dia Melebatkan Bronkus Jadi Bronkus Yang Merebat Sedangkan Kalau Parasimpatis Itu Menyempit Nah Bisa Dipahami Kalau Bronkus Kalau Yang Artif Itu Yang Dugian Simpatis Maka Bronkus Yang Malah Tapi Kalau Yang Dugian Nari Maka Dia Menyempit Itu Gambaran Segera Seperti Sehingga Tadi Kalau Parasimpatis Naik Jadi Yang Meningkat Maka Yang Dugian Kondriksi Penyempitan Pada Bulu Darah Pada Bronkus Nah Apa Kaitannya Bu Dengan Asetokolin Gitu Ya Nah Asetokolin Itu Merupakan Suatu Neuro Transmitter Jadi Penyampai Tesannya Nah Kalau Parasimpatis Ini Meningkat Jadi Parasimpatis Meningkat Otomatis Si Penyampai Tesan Untuk Menyampaikan Tesan Ke Bronkus Di Bronkus Itu Harus Ngapain Apakah Apakah Ini Lebar Menyempit Dan Maka Penyampaian Pesannya Kalau Yang Dominan Parasimpatis Maka Yang Dilepaskan Adalah Asetokolin Tetapi Kalau Yang Dilepaskan Adalah Simpatis Maka Yang Dominan Adalah Beta Bronkodilat Bronkodilatasi Bronkodilatasi Teman 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 Ketika Logikanya Seperti Ini Ketika Ada Menyampaikan Pesan Supaya Pesannya Bisa Diterima Berarti Ada Yang Menangkap Pesan Tersebut Jadi Misalnya Ada Paman Penyampai Pesan Yang Terim Barang Ke rumah Supaya Barang Sampai Ke kita Pasti Ada Yang Nerima Kan Yang Nerima Itu Namanya Disini Adalah Reseptor Setelahnya Kalau Yang Simpatis Ini Ada Reseptor Alpha Beta Yang Diberonkus Diminan Beta Kalau Yang Diberonkus Kolin Ini Reseptor Muscarimik Dan Nikotimik Itu Nah Teman Teman Disini Bisa Bayangkan Tadi Kalau Yang Meningkat Parasimpatik Maka Dia Bronkokontriksi Maka Upaya Yang Kita Lakukan Adalah Melebarkan Bronkus Nggak Boleh Sempit Bronkus Sehingga Yang Kita Upayakan Adalah Meningkatkan Simpatis Dan Menurunkan Parasimpatis Jadi Usaha Kita Adalah Disini Nanti Obat Obat Yang Bisa Merangsang Reseptor Tadi Sipit Lima Pesannya Maka Nanti Ada Istilahnya Obat Itu Beta 2 Agonis Agonis Itu Istilahnya Artinya Obat Obat Yang Bisa Menunjang Dari Tujuan Si beta Ini Reseptor beta Tujuannya Adalah Melebarkan Sehingga Beta 2 Agonis Itu Obat Obat Yang Bisa Melebarkan Si Bronkus Tuh Makanya Nanti Teman-teman Jangan Herat Pilihan Utama Apa yang Sering Digunakan Itu Ada Dua Untuk Mengatasi Asma Yang Pertama Kan Tadi Masalahnya Inflamasi Inflamasi Maka Dia butuh Anti Inflamasi Jadi Dia butuh Obat Untuk Radangnya Ini Utamanya Yang Kedua Nah Itu Blonkusnya Menyempit Atau Blonko Kontriksi Maka Maka Kita Lakukan Adalah Melebarkan Blonkusnya Caranya Seperti Apa Dengan Menggunakan Obat Obat Yang Merangsang Beta Dua Agonis Salah Satunya Nah Jadi Obat Beta Dua Agonis Yang Bisa Melebarkan Blonkusnya Salah Satu Contohnya Adalah Salvitamol Mungkin Teman-teman Familiar Ada Yang Pertama Asma Sering Pakai Ventolin Inhaler Itu Isinya Salvitamol Tuh Oke Saya Lanjutkan Lagi Nah Ini Ketika Ada Alergen Jadi Ada Alergen Atau Zat-zat Yang Mengiritasi Atau Karena Olahraga Yang Berlebihan Udara Dingin Atau Apapun Itu Yang Sifat Yang Mengiritasi Maka Nanti Akan Terjadi Proses Inflamasi Terjadi Proses Inflamasi Terjadilah Burunkoh Kontriksi Dan Juga Salah Satunya Itu Ada Hipersekresi Sehingga Kadang Orang Dengan Asma Itu Juga Dia Mengalami Batuk Batuk Berjahak Secara Umumnya Nah Imbas Dari Burunkoh Kontriksi Inflamasi Hipersekresi Terjadilah Penyempitan Nasas Dengan Gejala Sesak Napas Batuk Dan Wazing Atau Mengi Nantinya Nah Tuh Ini Manifestasi Klinisnya Dari Asma Sendiri Sebenarnya Nanti Tergantung Berat Atau Tidaknya Derajat Dari Hiperaktifitas Dari Burunkoh Sendiri Kalau Secara Secara Umum Kalau Asma Itu Ya Tadi Mengi Sesak Nampas Tadi Bunyi Gitu Kemudian Batuk Yang Produktif Jadi Dia Terpicu Batuk Terutama Pada Malam Hari Atau Pada Saat Dia Ketemu Dengan Alergen Nampas Atau Dada Seperti Tertekan Ini Yang Secara Garis Besar Gejala Klinis Nah Kemudian Gejala Asma Ini Dia Bersifat Paraksimal Paraksimal Itu Apa Dia Akan Membaik Pada Siang Hari Tetapi Memburuk Pada Malam Hari Kenapa Karena Pada Malam Hari Itu Udara Tahan Dingin Dan Pasian Asma Kebanyakan Dia Tahan Dengan Dingin Sehingga Dia Akan Sesak Saat Malam Hari Tetapi Ketika Sudah Mulai Hangat Dia Akan Membaik Di Siang Harinya Nah Itu Artinya Dia Bersifat Paraksimal Nah Ini Asma Tadi ya Klinik manifest Dari Asma Sangat Banyak Disini Ada Batuk Dengan Mokus Yang Berlebih Jadi Batuk Berdahak Pernapasannya Pendek Kemudian Untuk Ekspirasinya Dia Menurun Ini Secara Lengkapnya Seperti Ini Tetapi Kalau Secara Umum Yang Biasa Kita Jelaskan Yang Paling Khas Itu Mengi Jadi Sesak Mengi Bunyi Kemudian Disini Ciri-ciri Lainnya Terjadinya Penahanan Karbon Dioksida Karbon Dioksida Di dalam Tubuh Ditahan Jadi Retensi Ini Sedangkan Oksigennya Masuknya Sesah Tapi Karbon Oksigennya Banyak Ini Biasanya Menyebabkan Puncat Sampai Kebiru-biruan Karena Tubuh Butuh Oksigen Tapi Tidak Tercukupi Nah Habis Itu Kalau Dia Mau Bernafas Itu Biasanya Dia Panjang Nah Kemudian Hypersensitivity Nah Kemudian Juga Bisa Sampai Menyebabkan Hipoksemia Jadi Kayak Tagikardi Gitu Ya Nah Nanti Dilihat Lagi Apakah Dia Pada Saat Serangan Pada Saat Serangan Itu Dilihat Keris Sangat Khas Biasanya Bungi Batu Gitu Ya Dan Sesak Tuh Oke Bila Saya Lanjutkan Lagi Ini Pemeriksaan Asma Tapi Sebenarnya Kalau Ini Teman-teman Berpraktek Di Kota Besar Ini Bisa Dirujuk Ke Pusat Pelayanan Yang Lebih Memadahi Ya Karena Ada Pemeriksaan Khusus Untuk Itu Jadi Untuk Diagnosisnya Sama Saja Seperti Diagnosis Diagnosis Yang Lainnya Jadi Kita Lihat Dari Bijalah Klinis Yang Ada Biasanya Menunjukkan Ciri Yang Khas Asma Sesak Nafas Itu Yang Berbunyi Atau Bijalah Paraksimal Tapi Kalau Hanya Sekedar Batuk Itu Banyak Batuk Itu Menunjukkan Asma Jadi Dilihat Yang Hasinya Seperti Apa Oke Kita Lanjutkan Kemudian Yang Perhatikan Adalah Riwayat Keluarganya Karena Asma Umi Adalah Turunan Jadi Kalau Memang ada Keluarganya Mengalami Asma Maka Kemungkinan Besar Pasien Tersebut Juga Berisiko Untuk Mengalami Asma Kemudian Pemeriksaan Fisik Nanti Juga Ada Pengukuran Fungsi Paru Dengan Menggunakan Siprometri Untuk Melihat Kemampuan Fungsi Paru Dari Si Pasien Tersebut Kemudian Nanti Juga Alergi Untuk Tahu Si Penyebabnya Itu Apa Terutama Untuk Asma Extrinsif Nah Ini Siklus Manajemen Asma Yang Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Aksesor Basi Atau Ketumbuhan Karena Tujuan Terapi Asma Itu Sebenarnya Adalah Untuk Menghindari Serangan Jadi Supaya Asma Tetap Bisa Terkontrol Nah Ini Tidak Bisa Dilewatkan Saja Karena Saling Berkesenambungan Yang pertama Adalah Mengases Atau Menilai Jadi Assessment Jadi Awal Diagnosis Sampai Nanti Mengontrol Bijalah Dan Faktor Risiko Yang Ada Bagaimana Cara Dia Menggunakan Alat Bagaimana Pilihan Terapi Yang Digunakan Pasien Itu Perlu Perlu Digali Supaya Nanti Eksaservasinya Itu Bisa Dicegah Kemudian Kalau sudah kita Assessment Kalau sudah tahu Masalahnya Apa Baru Kita Pilihkan Sesuai Yang Dibutuhkan Oleh Pasiennya Kemudian Setelah kita Beri Obat Yang Sesuai Maka Kita Lakukan Monitoring Di Monitoring Itu Nanti Kita Review Respon Pasiennya Seperti Apa Jadi Kita Nilai Ini Selalu Terjadi Siklusnya Terus Menerus Jadi Ketika Kita tahu Pasiennya Punya Masalah Asma Dan Dia Mengeluh Misalnya Sering Mengalami Eksaservasi Maka Upaya Yang Kita Lakukan Adalah Bagaimana Caranya Membuat Pasien Tersebut Terkontrol Dan Eksaservasi Itu Berkurang Maka Tahap Awal Itu Kita Harus Menilai Dulu Kita Nilai Masalah Itu Pada Bagian Yang Mana Sehingga Eksaservasinya Itu Sering Muncul Setelah Kita tahu Masalahnya Apa Kita Selesaikan Masalah Tersebut Kita Pilihkan Terapai Sesuai Kemudian Baru Kita Monitoring Jadi Kita Review Nanti Responnya Seperti Apa Apakah Dari Perbaikan Atau Tidak Ini Tujuan Jangka Panjang Dari Manajemen ASMA Jadi Tujuan Jangka Panjang Itu Adalah Mengontrol Gejalannya Nah Itu Tujuan Utamanya Mengontrol Gejalannya Kemudian Dengan Mengurangi Resiko Reduksi Jadi Mengurangi Resiko Untuk Mengalami Kekambuhan Atau Akses Rebasi Tujuan Oke Nah Ini Beberapa Manajemen ASMA Untuk Mencapai ASMA Yang Terkontrol Maka Sangat Perlu Untuk Melibatkan Pasien Itu Sendiri Dalam Pengobatan Baik Pasien Atau Keluarga Pasien Itu Juga Penting Kita Berikan Edukasi Kemudian Kalau Ada Fakturasi Kok Yang Bisa Kita Modifikasi Maka Kita Modifikasi Dan Juga Ditunjang Dengan Teraping Formakologi Nah Teman-teman Untuk Mencapai ASMA Terkontrol Untuk Mencegah Resiko Ekses Rebasi Itu Tidak Hanya Cukup Dengan Pengobatan Saja Jadi Kalau Kita Kasih Obat Nanti Dia Berkurang Tapi Tidak Dia Ubah Gaya Hidup Tidak Kita Modifikasi Faktor Resikonya Itu Tetap Saja Nanti ASMA Akan Sering Kampung Atau Akses Terbesi Tadi Karena Obat Itu Sifatnya Sementara Saja Kalau Resmi Habis Nanti Balik Lagi Terus Sehingga Memang Betul-betul Dijaga Atau Ditunjang Dengan Terapi Dan Formakologi Tuh Nah Ini Pengulangan Obat ASMA Obat Pelegan Nafas Ini Untuk Mengatasi Serangan Jadi Ketika Dia Sesak Mengi Langsung Dikasih Obat Pelegan Nafas Kemudian Yang Berikut Obat Pengontrol Tujuan Kita Untuk Mengontrol Supaya Tidak Sering Kampung Nah Ini Tujuan Terapi Tergantung ASMA Pekas Makronik Atau Dia ASMA Yang Aku Tapi Secara Garis Besar Tujuan Terapi Kita Itu Adalah Supaya Ekstraserbasinya Tidak Terlalu Sering Dan Juga Bisa Terkontrol Dengan Baik Nah Ini Ada Farmakologi Dasar Obat Obat Yang Digunakan Dalam Pengobatan ASMA Jadi Tadi Terapi Farmakologi Dan Farmakologinya Nah Untuk Terapi Farmakologi Sendiri Ini Ada Beberapa Jenis Obat Ini Hanya Sekedar Diketahui Tapi Nanti Yang Teman Teman Perlu Pahami Itu Obat Mana Yang Memang Aman Pada Ibu Hamel Jadi Secara Garis Besar Obat Obat Yang Bisa Digunakan Untuk Mengatasi ASMA Itu Adalah Obat Beta 2 Agonis Tadi Sudah Ibu Jelaskan Juga Sebelumnya Karena Obat 2 Agonis Bisa Melebarkan Bronkus Tadi Ada Golongan Santin Golongan Santin Seperti Teofilin Aminopilin Mungkin Pernah Mendengar Nah Kemudian Juga Ada Antikolinergic Disini Contohnya Ada Ipratropilum Bromida Tetapi Pada Kasus ASMA Mulai Jarang Digunakan Dia Akan Lebih Efektif Pada Kasus COPD Atau Penyakit Paru Obstructic Kronik Yang Penyakit Paru Menahun Salah Satunya Karena Disebabkan Merokok Dia Akan Lebih Efektif Kemudian Juga Anda Antihistamin Ada Corticosteroid Dan ada Leocotrin Modifiers Ini Beberapa Golongan Obat Yang bisa Digunakan Untuk Mengatasi Asma Tetapi Jadi Sekian Banyak Obat Ini Tidak Semuanya Menjadi Pilihan Utama Pengobatan Nah Yang Menjadi Pilihan Utama Itu Itu Adalah Beta 2 Agonis Dan Kortico Steroid Ini Yang Memang Pilihan Utama Dalam Terapi Baik Jadi Step Ringan Ataupun Jadi Step Awal Nah Ini Pebagian Golongan Obat Untuk Mengatasi Asma Jadi Ada Obat Sifatnya Broncodilator Yang Dia Melebar Broncus Dan Ada Sifatnya Anti Inflamasi Dia Mengatasi Peradangannya Tersebut Untuk Broncodilator Sendiri Tadi Ada Beta 2 Agonis Ada Salbutamol Tarbutalin Salmeterol Dan Lain-lain Yang Paling Serik Kita Gunakan Itu Salbutamol Untuk Mengatasi Serangan Terutama Kemudian Ada Antagonis Muscarinik Tadi Disini Saya Bilang Salah Satu contohnya Adalah Pratropium Bromida Ini Lumayan Banyak Digunakan Tetapi Sekarang Dia Lebih Banyak Dimanfaatkan Pada Kasus COPD Kronik Obstruktrik Pulmonari Disis Atau Penyakit Paru Obstruktrik Penahun Kemudian Ada Golongan Metrosantin Disini Ada Teofilin Aminopilin Dan Juga Entropilin Biasanya Sering Digunakan Teofilin Aminopilin Tetapi Dari Sekian Banyak Golongan Obat Ini Bek Agonis Beta 2 Selektif Metalsantin Antagolismus Karinik Itu Dia Spesifik Hanya Untuk Mengatasi Bronchodilator Dia Hanya Berfungsi Sebagai Bronchodilator Atau Melebarkan Bronchus Tetapi Dia Tidak Mengatasi Peradangannya Sedangkan Sebab Utama Dari Asma Itu Inflamasi Peradangannya Sehingga Memang Perlu Dikombinasi Dengan Obat Anti Inflamasi Jadi Sekarang Itu Terapinya Diusahakan Tidak Hanya Tunggal Menggunakan Sisa Butamol Tetapi Dia Juga Dikombinasi Sehingga Bronchus Melebar Inflamasi Juga Teratasi Contohnya Ada Corticosteroid Antagonis Leocotrin Penstabil Mas Sel Kemudian Ada Menusupresan Ini Beberapa Agen Anti Inflamasi Yang Biasa Yang Sering Kita Pakai Adalah Corticosteroid Pada Kasus Asma Pada Kehamilan Maka Kita Akan Gunakan Corticosteroid Yang Dibunakan Secara Inhalasi Jadi Kita Cari Kategorinya Yang Memang Relatif Aman Pada Kehamilan Ini Penggolongan Obat Asma Sebelumnya Sudah Pernah Dibahas Jadi Ada Obat Pelega Nafas Untuk Mengatasi Serangannya Kemudian Obat Pengontrol Untuk Mengurangi Eksesor Basi Atau Kekampuhannya Tadi Untuk Yang Mengatasi As Serangan Untuk Mengatasi Serangan Maka Yang digunakan Adalah Obat Broncodilator Yang Kerjanya Singkat Karena Pekerja singkat Itu Dia Cepat Menimbulkan Efek Jadi Jadi Misalnya Misalnya Kita Minim Sekarang 15 Menimbulkan Efek Tetapi Durasinya Itu Jangka Dia Berefek Itu Di Dalam Tubuh Pendek Nah Itu Jadi Dia Efektif Untuk Mengatasi Serangan Jadi Ada Co-obat Agonis Beta 2 Kerja singkat Kemudian Yang Biasa Kita Guna Ketur Serangan Ada Kortikosteroid Ada Antikolinergic Teofilin Dan Jenis Agonis Beta 2 Lainnya Tetapi Yang paling Sering Kita Gunakan Itu Yang Disini Agonis Beta 2 Kerja Singkat Inhalasi Dan Juga Kortikosteroid Inhalasi Untuk Mengatasi Serangan Nah Di Pengontrol Ini Yang Digunakan Adalah Yang Paling Sering Kortikosteroid Inhalasi Tapi Kalau Sangat Parah Kita Bisa Pakai Yang Sistem Kalau Kita Mau Pakai Beta 2 Agonis Yang Kerja Lama Jadi Yang Durasi Lama Panjang Nah Ini Manajemen Terapi Pada Asma Untuk Manajemen Terapi Pada Asma Kita Tahu Secara Garis Besar Ada Obat Yang Buna Kodilator Dan Ada Anti Inflamasi Buna Kodilator Ada Beta 2 Agonis Kemudian Ada Metrosantin Dan Juga Ada Antagonis Muscarinik Dan Untuk Anti Inflamasi Disana Salah Satunya Adalah Kodilator Kodilator Kita Tahu Obat Obat Tersebut Mampu Untuk Mengatasi Asma Baik Serangan Ataupun Untuk Mencegah Eksesor Basi Nah Tetapi Kita Memilih Obat Mana Yang Memang Sesuai Dengan Kondisi Pasien Berikut Ini Adalah Manajemen Terapi Pada Asma Manajemen Terapi Asma Pada Kehamilan Jadi Yang pertama Yang pertama Teman-teman Ini untuk Mengatasi Serangan Mengatasi Serangan Jadi untuk Mengatasi Serangan Itu yang bisa digunakan Adalah Dia bilang Maksudnya Short Short Down Kondilator Jadi Kondilator Kerja Pendek Nah Disini Dia bisa Menggunakan Beta 2 Agonis Inhalasi Beta 2 Agonis Contohnya Inhalasi Ventolin Sabutamol Nah Tetapi Yang perlu Diperhatikan Teman-teman Untuk Penggunaan Beta 2 Agonis Ini Tidak Boleh Digunakan Terus Menerus Dalam Jaka Waktu Yang Lama Tetapi Kalau Untuk Maka Keserangan Dia masih Efektif Nah Alasannya Kenapa Nanti Juga Saya Sampaikan Di Belakang Intinya Kalau Beta 2 Agonis Ini Hanya Sebentuk Melebarkan Broncus Jadi Melebarkan Broncus Mencoba Melebarkan Broncus Tetapi Tidak Mengatasi Inflamasi Sedangkan Masalah Utama Itu Inflamasi Jadi Tidak Cukup Kita Lebarkan Broncus Tapi Inflamasi Masih Ada Nanti Barik Lagi Bengkak Lagi Dan Seterusnya Gitu Jadi Kalau Seandainya Kita Kasih Beta 2 Agonis Terus Ini Akan Jadi Bumurang Lama-lama Karena Peradangannya Tidak Teratasi Dengan Baik Jadi Kalau Untuk Mengatasi Serangan Boleh Kita Menggunakan Beta 2 Agonis Kerja Mendek Seperti Salgun Angol Gitu Ya Tetapi Tidak Boleh Untuk Digunakan Jangka Panjang Oke Kemudian Kalau Seandainya Terjadi Ekstraserbasi Ataupun Serangan Sesak Yang Lumayan Berat Gitu Ya Maka Setelah Diberikan Treatment Dengan Nebulizer Biasanya Kita Kasihnya Beta 2 Agonis Masukkan Dalam Nebulizer Ventolin Dimasukkan Dalam Nebulizer Itu Kalau Tidak Terjadi Perbaikan Maka Kita Bisa Menambahkan Corticosteroid Jika Betul-betul Diperlukan Corticosteroid Di sini Umumnya Kita Akan Pakai Yang Sediaan Inhaler Itu Bisa Kita Gunakan Kemudian Ini Tadi Saya Sampaikan Untuk Menggunakan Beta 2 Agonis Kerja Pendek Itu Diusahakan Hanya Pada Asma Yang Tidak Lebih Dari Dua Kali Dalam Satu Minggu Itu Tadi Yang Saya Bilang Karena Resiko Untuk Jadi Bumurang Itu Sangat Kuat Sehingga Tidak Disarankan Untuk Penggunaan Jangka Panjang Kemudian Itu Untuk Serangan Serangan Tadi Intinya Adalah Bisa Menggunakan Beta Serangan Yang 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 Satu Satu Yang Perlu Jadi Catatan Penggunaan Ventolin Penggunaan PK 2 Agonis Tidak Boleh Digunakan Waktu Yang Lama Kita Lanjut Ke Step Satu Satu Disini Yang Mel Jadi Intermittent Kadang Kadang Terjadinya Ini Namanya Mel Intermittent Kadang Terjadi Ini Gejala Perhaling Kurang Dari Sama Dengan Dua Kali Dalam Satu Minggu Dan Gejala Malam Harinya Kurang Dari Atau Sama Dengan Dua Kali Dalam Satu Bulan Kalau Dia Masih Mengalami Seperti Ini Kasusnya Jarang Kemudian Nilai TFC Satunya Lebih Dari 80% Kemudian Variability Kurang Dari 20% Maka Ini Termasuk Yang Step Satu Nah Kalau Step Satu Ini Dia Tidak Perlu Sebenarnya Memerlukan Obat Tiap Hari Dia Tidak Perlu Minum Tiap Hari Hanya Saat Serangan Saja Karena Jarang Sekali Dia Mengalami Ekstraserbasi Ini Nah Tetapi Disini Juga Dia Sampaikan Gitu Ya Kalau Seandainya Ekstraserbasinya Itu Parah Gitu Ya Maka Bisa Untuk Menggunakan Corticosteroid Yang Sistem Ini Juga Direkomendasikan Tuh Kemudian Pada Step Dua Ini Yang Persisten Jadi Kalau Persisten Itu Walaupun Dia Menetap Nah Dimana Disini Bedanya Kalau Yang Step Dua Persisten Itu Jalanya Lebih Dari Dua Kali Dalam Satu Minggu Gitu Ya Tetapi Tidak Setiap Hari Lebih Dari Dua Kali Itu Bisa Tiga Kali Empat Kali Tapi Tidak Tiap Hari Dia Mengalami Sesak Tagi Nah Sedangkan Geja Malam Harinya Lebih Dari Dua Kali Dalam Satu Bulan Ini Nilai PFF Satunya Dan Ini Nilai Variability PFF Nah Pada Step Dua Yang Mel Persisten Karena Persisten Sudah Menangkapkannya Maka Pilihannya Adalah Untuk Treatment Itu Menggunakan Dosis Rendah Corticosteroid Inhalsea Yang Aman Untuk Ibu Hamil Itu Namanya Budosonite Ya Kategori B Gitu Nah Alternative Treatment Nya Gitu Ya Jadi Kalau Tidak Membaik Dengan Corticosteroid Itu Dia Atau Dia Punya Alergi Maka Dia Bisa Menggunakan Alternative Treatment Lain Seperti Chromolin Leocotrin Modifier Tadi Nah Itu Bisa Digunakan Ataupun Golongan Metal Sandrine Itu Masih Bisa Digunakan Tetapi Pilihan Utamanya Adalah Corticosteroid Inhalasi Kemudian Yang Yang Step Tiga Ini Yang Moderat Jadi Yang Sudah Mulai Berat Ini Kejadian Sesaknya Itu Setiap Hari Dan Kejadian Malam Harinya Itu Terbangun Pada Malam Hari Karena Sesak Itu Lebih Jadi Satu Malam Dalam Satu Minggu Nah Ini Nilai PF Dan Nilai Variability Nah Untuk Kasus Yang Sudah Moderat Gitu Ya Maka Disini Pilihannya Adalah Dia Menggunakan Corticosteroid Inhalasi Yang Low Dosis Dan Dikombinasi Dengan Long Acting Beta Agonis Jadi Kombinasinya Dengan Beta Agonis Kerja Panjang Atau Dia bilang Disini Bisa Menggunakan Medium Dose Inhalasi Jadi Dosis Corticosteroid Sendiri Itu Ada Yang Medium Yang Tengah Ada Yang Low Dan Ada Yang High Untuk Yang Low Dia Bisa Dikombinasi Dengan Lama Dengan Laba Long Acting Beta Agonis Sedangkan Untuk Penggunaan Tunggal Itu Bisa Meningkatkan Dosis Dari Corticosteroid Tersendiri Nah Jika Memang Perlu Diperlukan Maka Corticosteroid Inhalasi Ini Juga Dikombinasi Dengan Long Acting Dari Beta Agonis Itu Intinya Jadi Pada Step Tiga Usahakan Dulu Menggunakan Corticosteroid Inhalasi Dikombinasi Dengan Laba Tetapi Kalau Enggak Maka Dosis Dari Corticosteroid Yang itu Sendiri Akan Diterunkan Oke Sorry Kalau Dia Sendiri Dosisnya Yang Ditingkatkan Oke Lanjut Lagi Ke Step 4 Ini Yang Berat Kapan Dikatakan Berat Itu Gejalanya Terus Terusan Sesak Terusan Kemudian Untuk Gejala Malam Hari Itu Sering Sering Sekali Dia Mengalaminya Nah Kalau Sudah Masuk Ke Step 4 Oh Ya Ini Saya Dari Ketinggalan Yang Di Step 3 Yang Sedang Itu Kalau Alternative Treatment Jadi Kalau Tidak Efektif Tadi Dengan Menggunakan Lodos Corticosteroid Maka Di Sini Dia Bisa Dikombinasi Dengan Teofilin Atau Leocotrin Gitu Ya Dan Jika Memang Benar-benar Dibutuhkan Maka Corticosteroid Dengan Dosis Sedang Itu Juga Bisa Dikombinasi Dengan Teofilin Atau Leocotrin Antagonis Nah Ini Pada Step 3 Untuk Step 4 Sendiri Itu Treatment Contohnya Adalah Menggunakan High Dose Inhale Corticosteroid Jadi Corticoster Inhalasi Yang Dosis Tinggi Kemudian Dia Juga Menggunakan Long Acting Betagonis Sudah Kombinasi Dengan Long Acting Laba Kemudian Juga Dikombinasi Dengan Dan Jika Memang Betul-betul Diperlukan Itu Boleh Menggunakan Corticosteroid Dalam Bentuk Sediaan Tablet Atau Sirup Itu Untuk Alternatif Terapinya Sendiri Itu Menggunakan Corticosteroid Inhalasi Dosis Tunggal Dan Juga Dikombinasi Dengan Teofilin Tapi Tetap Dalam Pengawasannya Ini Beberapa Manajemen Terapi Asma Pada Kehamilan Intinya Kalau Sastrangan Itu Bisa Saba Saja Dengan Corticosteroid Dikombinasi Juga Tidak Tidak Diperbaikan Tetapi Batas Penggunaan Saba Itu Tidak Lebih Ya Tidak Lama Gitu Lebih Dari Dua Waktu Dalam Satu Minggu Penggunaannya Kemudian Kalau Mau Mengatasi Asma Secara Efektif Tadi Maka Ada Obat Obat Dia Melebarkan Broncus Dan Obat Juga Yang Dia Mengurangi Peradangan Inflamasinya Tadi Nah Ini Lanjutannya Dosis Dari Obat Asma Sendiri Bisa Diturunkan Bisa Ditingkatkan Tergantung Dari Gijak Krenis Saat Kita Melakukan Review Tadi Hasilnya Seperti Apa Kalau Step Down Itu Kita Menurunkan Dosis Memang Setelah Jadi Setelah Kita Review Terapinya 1-6 Bulan Ternyata Tidak Terjadi Sesak Maka Itu Bisa Diturunkan Dosis Perlahan Lahan Tetapi Sebaliknya Jika Tidak Bisa Terkontrol Maka Kita Melakukan Step Up Nah Ini Goal Terapinya Adalah Asma Terkontrol Tujuannya Adalah Mengontrol Asma Tersebut Oke Ini Dosis Obat Asma Jadi Ada Porticosteroid Inhalasi Ini Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Ibu Hamil Ada Metoprednisolon Prednisolon Ataupun Prednisone Ini Dosisnya Sediaan Dosisnya Ini yang Digunakan Oleh Pasien Dewasa Nah Kalau Untuk Long Acting Disini Ada Salmeterol Dan Vermiterol Kemudian Untuk Kombinasi Sendiri Itu Ada Flutikason Salmeterol Jadi Flutikason Ini Adalah Corticostero Meteroid Dan Salmeterol Ini Adalah Laba Nah Ini Kombinasi Antara Beta Dua Agonis Yang Broncodilator Dengan Anti Inflammasinya Tuh Kemudian Ada Chromolin Juga Kemudian Ada Leocotrin Antagonis Dan Juga Ada Meteoxantin Ini Juga Ada Teopilin Yang Dibunakan Ini Beberapa Estimasi Perbandingan Dosis Harian Untuk Corticosteroid Inhalasi Apakah Yang Low Medium Atau High Jadi Kalau Tadi Dia Di Yang Ringan Itu Dia Pakai Low Dose Masih 1-2 Dia Masih Pakai Yang Low Dose Dosisnya Kemudian Untuk Yang Medium Daily Ini Dosisnya Dan Untuk Yang Dewasa Ini Juga Dosisnya Nah Ini Nanti Jadi Sekian Banyak Ini Kita Pilih Yang Memang Betul-betul Bisa Digunakan Pada Ibu Hamil Tuh Nah Ini Manajemen Terapi Pada Asma Eksasrobasi Jadi Ini Bagaimana Treatment Di Rumah Jadi Untuk Pengurangi Eksasrobasi Tetap Ada Penilaian Ada Penata Laksanaannya Dan Ada Review Nah Untuk Assessment Sendiri Dilihat Nanti Apakah Nilai F Itu Memang Kurang Dari 50% Jadi Memang Dilihat Dari Gejala Klinis Jika Memang Ini Adalah Asma Maka Kita Lakukan Initial Treatment Jadi Terapi Untuk Mengatasi Serangan Kan Aksesrobasi Serangan Terapi Awal Untuk Serangan Nah Ini Biasanya Kita Menggunakan Si Sabah Si Sabutamol Tadi Gitu Jika Tidak Perbaikan Maka Kita Boleh Menggunakan Single Nebulizer Jadi Dinebul Nah Kita Lihat Nanti Treatment Apakah Membaik Tidak Komplit Atau Malah Gagal Nah Kalau Sudah Membaik Nanti Untuk Treatment Tidak Bisa Diteruskan Gitu Kemudian Untuk Yang Tidak Lengkap Itu Maka Perlu Lagi Dikaji Yang Menunjang Dan Untuk Yang Gagal Dengan Terapi Tersebut Maka Itu Lebih Mengarah Ke Aksesrobasi Yang Berat Yang Memang Perlu High Dose Dari Kortik 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 Ini Manajemen Terapi Pada Asma Aksesrobasi Juga Tapi Ini Yang Di Departemen Emergensi Atau ICU Kalau Yang Di rumah Di ICU Jadi Ini Dilihat Tetap Dilakukan Assessment Jadi Top Tiga Point Tadi Terus Kita Selesaikan Masalahnya Baru Nanti Kita Review Dari Hasil Tersebut Gitu Nah Ini Ternyata Kalau Dia Berulang Itu Dilihat Lagi Nilainya Kalau FF1 Atau PF Itu Lebih Dari 50 Itu Masih Bisa Menggunakan Saba Dan Oksigen Kortikosteroid Serta Dia Bisa Menggunakan Kortikosteroid Oral Tetapi Kalau Dia Kurang Dari 50 Sudah Menunjukkan Server Exasorbasis Maka Disini Perlu High Dose Dari Si High Dose Dari Kortikosteroid Itu Sendiri Dan Juga Bisa Dikombinasi Dengan Ipratropium Bromida Kemudian Ini Untuk Impending Atau Respiratory Yang Aktual Ini Bisa Sampai Menggunakan Intubasi Atau Mekanik Ventilasi Gitu Kemudian Dia Juga Bisa Menggunakan Nebul Tetapi Nanti Menggunakan Nebul Singkat Kemudian Juga Bisa Menggunakan Corticosteroid Intravena Nah Ini Lanjutannya Oke Ini Bisa Di Skip Ini Sama Saja Dengan Yang Di Sebelumnya Sebelumnya Kedabel Saya Memasukkan Di Sini Nah Ini Tadi Langkahnya Kalau Seandainya Tadi Dia Masih Yang Ringan Maka Nanti Kita Lakukan Penilaian Lagi Ini Juga Kalau Yang Sefernya Excessor Basinya Itu Berat Itu Juga Dilihat Dinilai Tetapi Kalau Ini Sudah Masuk Ke Kegagalan Pernafasannya Maka Ini Sudah Masuk Ke ICU Gitu Nah Tetapi Kalau Yang Perbaikan Kita Lihat Lagi Apakah Dia Larinya Kemoderat Atau Ke Sefer Excessor Basinya Nah Baru Nanti Kita Lihat Kita Berikan Treatment Nah Disini Untuk Yang Moderat Tadi Dia Menggunak Sabah Disini Menggunakan Sabah Kemudian Dia Juga Menggunakan Corticosteroid Dan Dia Menggunakan Oksigen Juga Untuk Sefer Itu Juga Sama Yang Membedakan Nanti Hanya Dosis Dari Corticosteroid Itu Sendiri Baru Dilanjutkan Dilihat Lagi Respon Apakah Menunjukkan Respon Yang Baik Tidak Atau Yang Gagal Tuh Nah Kalau Membaik Maka Pasannya Boleh Dipulangkan Tetapi Kalau Tidak Terjadi Perbaikan Maka Dia Boleh Dirawat Inap Tadi Kalau Yang Sudah Gagalan Nafas Sudah Masuk ICU Tuh Tuh Kemudian Kalau Pasien Yang Dirawat Di Rumah Sakit Nanti Kita Lihat Lagi Kita Review Apakah Tidak Diperbaikan Atau Tidak Jika Tidak Diperbaikan Maka Bisa Dipulangkan Pasien Nah Ini Manajemen Perlaksanaan Yang Ada Di Rumah Sakit Atau Di Tempat Gawat Darurat Nah Ini Teman-teman Ini Adalah Dosis Untuk Asma Ekstra Serbasi Jadi Dosisnya Tadi Nah Ini Nanti Bisa Dilihat Ini Dosisnya Kemudian Ini Untuk Dosis Corticosteroid Sendiri Tadi Sudah Dibagi Mana Yang Low High Low Medium Dan High Ini Terapi Formakologi Yang Memang Dianggap Aman Jadi Memang Satu-satunya Aman Itu Penggunaan Corticosteroid Inhalasi Budesonat Ini Sangat Banyak Informasi Yang Mendukung Dan Juga Beta 2 Agonis Tetapi Yang Inhalasi Termasuk Kategori B Ipratropium Termasuk Kategori B Tetapi Untuk Penggunaan Asma Tidak Menjadi Prioritas Jadi Ini Yang Kita Usahakan Digunakan Terlebih Dahulu Oke Lanjut Lagi Untuk Teofilin Corticosteroid Dan Resiko Komplikasi Kehamilan Menjadi Rendah Jadi Memang Perlu Pengontrolan Asma Sedini Mungkin Penggunaan Beta Agonis Bisa Digunakan Tetapi Dalam Keadaan Darurat Tetapi Untuk Jangka Panjang Dia Dihindari Nah Ini Kapan Asma Dikatakan Terkontrol Kapan Tidak Dikatakan Terkontrol Itu Kalau Gejalanya Seminimal Mungkin Malah Kalau Bisa Tidak Ada Gejala Jadi Mama Kita Menentukan Maunya Seperti Apa Kemudian Dikatakan Terkontrol Itu Aktifitas Kita Tidak Terganggu Tidak Bermasalah Oke Lanjut Lagi Kalau Tidak Terkontrol Seperti Apa Kalau Tidak Terkontrol Biasanya Stress Yang Berlebihan Sampai Terjadi Komplikasi Komplikasinya Itu Bisa Preektansi Hiper Emesis Gravidal Dan Penderahan Truvagina Jadi Ini Yang Dihawatirkan Dari Komplikasi Asma Itu Nah Ini Penggunaan Laba Ini Juga Saya Sampaikan Kalau Dulu Itu Saba Yang Di Prioritas Sekarang Laba Jadi Prioritas Tetapi Dikombinasi Sebisa Mungkin Dengan ICS Dosis Rendah Nah Ini Untuk Monitoring Terapi Sendiri Jadi Untuk Monitoring Terapi Itu Usahakan Yang Dimonitoring Adalah Efek Obatnya Yang Dimonitoring Adalah Efek Terapi Ataupun Efek Sampingnya Disini Yang Memang Perlukan Monitoring Adalah Melihat Pemahaman Pasien Sudah Benarkah Pasien Sudah Paham Benar Nggak Cara Dia Menggunakan Alat Gitu Kemudian Yang Bisa Monitoring Berikutnya Adalah Ada Faktor Resiko Yang Bisa Dimodifikasi Atau Tidak Kemudian Bagaimana Kepatuan Pengobatannya Bagaimana Kalau memang Sar itu Kita Perlu Sabah Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Kemampuan Menggunakan Inhaler Dengan Benar Benar Itu Juga Salah Satu Usaha Yang Diterlukan Nah Ini Beberapa Faktor Resiko Terjadinya Akses Rebasi Yang Saya Tandai Merah Ini Yang Memang Sering Nah Jadi Penggunaan ICS Yang Tidak Memadai Dosisnya Tidak Siktifikan Itu Beresiko Untuk Menyebabkan Akses Rebasi Yang Kedua Yang Paling Sering Menyebabkan Akses Rebasi Adalah Penggunaan Sabah Yang Berlebihan Jadi Penggunaan Sabah Dalam Yang Waktu Lama Itu Yang Punya Resiko Menyebabkan Akses Rebasi Kenapa Karena Bengkaknya Tidak Teratasi Inflamasi Tidak Teratasi Yang Diatasi Itu Hanya Pelebaran Broncus Saja Oke Nah Ini Tadi Sudah Sepertinya Saya Jelaskan Ini Alasan Kenapa Obat-obat Bronco Dilator Itu Tidak Cukup Untuk Mengobati Asma Jadi Balik Lagi Yang Sudah Ibu Sampaikan Karena Dia Hanya Melebarkan Broncus Tidak Mengatasi Inflamasinya Nah Ini Manfaat Anti Inflamasi Dalam Mengatasi Asma Anti Inflamasi Itu Secara Tidak Sengaja Ketika Dia Menghambat Atau Mengatasi Peradangan Inflamasi Tersebut Maka Broncus Otomatis Akan Melebar Tuh Nah Ini Tadi Ibu Bilang Masalah Utama Pada Asma Itu Adalah Inflamasi Jadi Kayak Piramida Terbalik Yang Dilihat Sesak Itu Hanya Ujungnya Saja Gejala Di Atas Tetapi Akar Masalahnya Besar Akar Masalahnya Siapa Inflamasi Tuh Itu Yang Memang Betul-betul Harus Di Atasi Oke Selesai Untuk Asma Pada Ibu Hamil Jadi Saya Mungkin Bisa Simpulkan Sedikit Pada Kasus Asma Ini Asma Memang Sering Terjadi Pada Kehamilan Maka Kalau Pada Ibu Yang Dia Sudah Mengalami Asma Kalau Mau Dia Hamil Maka Perlu Dilakukan Program Supaya Asmanya Betul-betul Terkontrol Kalaupun Ternyata Ibunya Tetap Mengalami Asma Dia Hamil Dengan Asma Maka Ada Beberapa Pilihan Obat Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Serangan Kita Bisa Pilih Sabah Tetapi Tidak Boleh Digunakan Dalam Waktu Panjang Hanya Untuk Saat Serangan Saja Kemudian Untuk Mengatasi Asma Yang Lain Tergantung Step Apakah Dia Masuk Step 1 Intermittent Atau Sampai Step 4 Yang Sudah Berat Nah Yang Membedakan Itu Adalah Dosisnya Dari Corticosteroid Low Medium Dan High Gitu Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Jika ada Perangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh